Sebenarnya, sebanyak 119 orang dari 175 tenaga kesehatan di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 dinyatakan telah sembuh. Tenaga kesehatan yang paling banyak positif corona adalah perawat, diikuti dokter, dan bidan. Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 bertambah menjadi 175 orang. Data agus tugas percepatan perang COVID-19 Jawa Timur, dari 175 yang positif corona, 119 orang di antaranya telah sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kasus tenaga kesehatan yang banyak tertulah COVID-19, 45 orang di antaranya berasal dari Surabaya, diikuti pasuruan, dan lamongan. Tenaga kerja yang paling banyak tertulah adalah perawat, diikuti dokter, dan bidan. Hingga sini kemarin, kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah 292 kasus. Yang terbanyak berasal dari Surabaya, 150 pasien, diikuti jumlah daerah di antaranya Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Jombang, Jember, Lamongan, dan Bojonegoro. Jumlah total pasien positif COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 8,053 pasien, dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 2,317 orang.